Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara menghafal matan yang berbentuk nazam berarti Matan dalam berbentuk syair Ya itu disebutkan ya Kita mungkin merujuk ke Mutun Talibil Ilm Disini disebutkan sama Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim Bisa untuk melihat itu untuk membuka Di halaman ke-12 Tentang mikdar Kadar dalam menghafal matan Yang nomor 3 itu Dan kalau matan tersebut berbentuk nazam Berbentuk bait-bait syair Bait syair itu terdiri dari 2 baris 1, 2 Itu 1 bait Bagaimana? Janganlah engkau menghafal lebih dari 3 bait syair Kalau tadi 1 bait 2 baris berarti jangan lebih dari 6 baris Seperti itu Jadi itu 1 baris? 1 baris pertama, baris kedua, hitung 1 Iya itu 1 bait Itu 1 bait Berarti kalau 3 bait ada 6 baris Eh ada 6 baris kan kurang lebih ya Nah itu jangan lebih dari itu Kata Syekh Beliau nasihatkan Kurang dari situ Tidak masalah 1 bait aja Antem hafalin tiap hari Atau 2 bait Antem hafalin tiap hari Karena yang namanya menghafal matan itu Beliau jelaskan di awal-awal itu Yang pertama Continue tiap hari menghafalin Yang kedua Tidak banyak-banyak dalam menghafal Disedikitkan menghafalnya Yang ketiga Tidak terburu-buru dalam menghafal Perlahan-lahan Kata demi kata Kalimat Kalau bait berarti kan Baris per baris Ya kan? Seperti itu Kalau ini gimana? Kalau seandainya dia Menghafal Al-Quran juga iya Habis itu menghafal Hadis juga iya Apa disatukan atau Hanya fokus satu? Misalnya Nazem Memang diselesaikan Langsung dulu itu Ya bisa Tergantung waktunya Yang jelas Al-Quran itu lebih utama Dihafalkan Yang kedua Hadis Nabi SAW Yang ketiga Ya Apa matan-matan Perkatan para ulama Ya Dalam bentuk Nasar maupun Nazem Seperti itu Bait syair Nah Kalau antem Mau bait syair mungkin Ya Kalau kita rujuk disini Bait syair Yang ada bait syairnya Ini di mustawad zani Ya Yaitu Tuhfatul atfal wal gilman Fi tajwidil quran Mungkin antem bisa menghafal Dari situ Ya Antem bisa menghafal Dari Dari Tuhfatul atfal ini Ya caranya gimana? Caranya Lihat di alaman 12 juga Ya Wattori qatul hifdil mutuni mayali Ya Cara Menghafal matan Yang pertama Karir mikdara Ladi turidu hifdahu Isrina marrotan hifdhan Wa afdhulu waktin Nil hifdhi Ba'da salatil fajri Faham? Yang pertama Faham? Kadar bacaan ya Karir mikdara Diulang-ulang Kadar hafalan Yang engkau Ingin hafalkan Antem udah hafal nih Satu bait misalkan Satu bait syair Ya kan? Nanti kita akan praktekin Ya Nah udah hafal Antem ulang tuh 20 kali Dengan hafalan Tidak ngeliat Tidak ngeliat matannya Ya Dan yang paling baik Kata beliau Menghafal itu waktu Salat apa? Setelah salat Subuh Subuh Setelah salat fajar Yang kedua Diulang lagi Karir Ba'dal asri Awa ba'dal maghri Yang kedua Antem ulang Setelah tadi hafal pagi Antem ulang Sore hari Setelah salat asar Atau Malam hari Setelah salat maghrib 20 kali juga Ya Jadi berapa kali tuh 20 tambah 20 40 40 kali tanpa terasa Cicil 20-20 Yang ketiga Minal Gadi Besoknya Ya Sebelum antem Menghafalin Ya Yang baru Hafalan yang barunya Mungkin kalau tadi Baris pertama Apa Ba'd pertama Antem menghafalin Ba'd kedua besok Nah sebelumnya Antem baca juga Ini antem ulang-ulang Hafalan yang kemarin Berapa kali? 20 20 kali Secara hafalan juga Disetorkan atau sendiri Sendiri aja Kalau antem ada teman Bisa disetorkan Gak masalah Itu lebih baik Biar ada yang mengoreksi Terus yang keempat Kalau antem sudah hafal Hari pertama Kedua Ketiga Nah sebelum antem Nghafalin Untuk hari keempat Antem gabung Ya Hafalan awal Sampai hafalan terakhir Kemarin Digabung Sekali Sehari Iya sebelum nghafalin Yang baru Ya misalkan Antem hari pertama Apalin baik pertama Hari kedua Apalin baik kedua Hari ketiga Apalin baik ketiga Antem gabung Hari keempatnya Digabung Bisa Baru mulai Nghafalin yang Ba'at keempat Seperti itu Ya Karena yang namanya Nghafalin itu Itu butuh Pengulangan Ya Tidak bisa sekali Hafal aja Langsung menancap Harus berulang-ulang Faham ya Ya sekarang kita coba prakteknya ya Karena dengan praktek Itu akan lebih mudah Akan lebih Bisa difahami Ya ini Matan Judulnya apa Tuhfatul Adfali Walghilmani Fi Tajwidil Qur'ani Di halaman sebelumnya Ya Antem lihat Ini Matan Berkaitan dengan Tajwid Fi Tajwidil Qur'an Ya kan Siapa penulisnya Penulisnya Syekh Sulaiman Bin Hussein Bin Muhammad Al-Jamzuri Rahimahullah Ta'ala Ya Karena Rahimahullah Hayyan Sanata Alf Wa Mi'atin Wa Thalata Asyrah Ya disini disebutkan Sama Syekh Abdul Muhsin Ya Bin Muhammad Al-Qasim Beliau hidup Sampai tahun 1213 Hijri Masih hidup Adadul Abiyati 61 Ketemukan Antem Sebelumnya Sebelumnya Nah Gak ada Gak ada ya Gak ada Masa gak ada Antem belum buka Ini Ya Adadul Abiyati Ya ini jumlah Bait syairnya Ada 61 Ya mudah-mudahan Antem bisa ngapalin nih 61 bait Ya Insya Allah Sehari Satu bait Berarti berapa hari 61 bait Bisa apa 2 bulan 2 bulan Kurang lebih ya 60 hari Ya Baharnya Rojas Ya ini Bahar ini Ya Ilmu Arud Dalam ilmu Pensairan Ya Kalau kita mungkin Apa ya Sajaknya Sajaknya Rojas Ini paling mudah Ya Sair Ya Sair Paling mudah Sajaknya ini Jadi untuk dihafal Mudah sekali Ya kita masuk Silahkan Diikuti Jadi sebelum Antem Menghafalin Antem harus bisa Bacanya dulu Jangan langsung Nghafalin Bacanya yang benar Nah Caranya Kalau kita mau baca Tentang Matan yang berbentuk Bait syair Kita bilang Qalan Nazimu Qalan Nazim Berkata Ya Yang menazamkan Bait syair ini Nazim Dari kata Nazoma Ya Yang menazam Yang menyusun Bait syair ini Qalan Nazimu Rahimahullahu Ta'ala Baru Kita masuk Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Coba diikuti Qalan Nazimu Rahimahullahu Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yakulu Raci Rahmatil Ghafuri Yakulu Raci Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaimanu Hual Jamzuri Dauman Sulaimanu Hual Jamzuri Hual Hual Nah diulang Dauman Dauman Sulaimanu Hual Jamzuri Ya itu satu bait Seperti itu Coba baca sendiri Dari awal Qalan Nazimu Qalan Nazimu Rahimahullahu Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Yakulu Raci Rahmatil Ghafuri Dauman Sulaimanu Hual Jamzuri Ya bagus Kalau Antum Sudah Bacanya Benar Dinadakan Itu Lebih Bagus Biar Lebih Ingat Nah Sekarang Antum Berusaha Untuk Ngafalinya Ngafalinya Perbaris Yakulu Raci Kalau Basmalah Antum Sudah Afal Jadi Bait Yang pertama Langsung Masuk Yakulu Raci Rahmatil Ghafuri Yakulu Roji Rahmatil Ghafuri Diulang Ulang Sampai Hafal Ditutup Yakulu Roji Rahmatil Ghafuri Udah Afal Antum Ulang Sampai Antum Yakin Tambah Lagi Baris Yang Keduanya Dauman Sulaiman Nuhu Hual Jamzuri Diulang Ulang Sampai Hafal Ditutup Dauman Sulaiman Hual Jamzuri Itu Antum Gabung Kalau Udah Hafal Baris Keduanya Digabung Sama Baris Pertama Terus Sampai 20 kali Tadi Berapa kali 20 kali Kalau ini bisa Kalau seandainya Panjang pendeknya Enggak sesuai Dengan Di buku Kalau Untuk Syair Bahkan Syair itu Seperti Hukum Hukum Baca Dengungnya Itu Enggak perlu Enggak perlu Tapi Yang diperlukan Hukum-hukum Masuknya Nunsukun Atau Tanwinnya Itu Perlu Seperti Disini Dauman Sulaiman Tanwin Ketemusin Berarti Ikhva Berarti Disamarkan Tanwinnya Tidak Dauman Tapi Dauman Sulaiman Boleh Boleh Dalam Syair Seperti Itu Tapi Yang Dengungnya Enggak ada Yang Dipanjangkan Lebih Enggak ada Ya Silahkan Coba Antum Coba Kalau Dhafal Belum Kalau Dhafal Antum Buktikan Dengan Antum Tutup Coba Kalau Bait Syair Nazum Nazim Bismillah Rahman Rahim Ya Kulu Raji Rahmat Ghafuri Dauman Sulaiman Hual Jamzuri Ya Berarti Udah Hafal Ya Sekali Ngeliat Udah Hafal Masya Allah Berarti Antum Ulang 20 Kali Dicicil 5 5 5 5 Sampai 4 5 Kali Masya Allah Udah Bisa Dibilang 20 Kali Silahkan 5 Yang Pertama Kali Nazim Rahim Allah Bismillah Rahman Rahim Ya Kulu Raji Rahmat Ghafuri Dauman Sulaiman Hual Jamzuri Yang Yang Kali Keempat Keempat Nah yang kelima sudah Untuk refreshing untuk melihat Bismillahirrahmanirrahim Dicek Nah kalau sudah Yakin sudah benar Masuk kelima yang kedua Tapi kelima kedua ditambahin cepatnya Tadi kan agak lambat Tapi cepatnya biar untuk menghemat waktu juga Kalau rohnya Wajib dipanjangin Tidak boleh Panjang Tetap dipanjangin Tidak pendek Tidak Coba lima yang kedua Cepetin lagi temponya Nambah Tidak boleh Tidak boleh Lima yang kedua Berarti sudah berapa Sudah sepuluh Berarti sepuluh lagi Kalau masih agak penat Refreshing lagi Lihat Benar-benar dilihat Yakin Tambah lagi lima yang ketiga Silahkan Cepetin lagi Terima kasih Terima kasih Yang ketiga Berarti tinggal berapa lagi Lima lagi Lima lagi Tidak perlu Baca dari Kolon Nazimu Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Satu Dua Tiga Karena sudah hafal kan Kolon Nazim sudah hafal Basmalah juga sudah hafal Karena ini awalnya Basmalah Setelah itu Baik pertamanya Silahkan Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Ya Kulu Raji Rahmatil Ghafuri Dauman Suleiman Wal Jamzuri Ya selesai Berarti 20 kali sudah Antem ulang Di hafalan antem yang Ya awal ini Maka nanti Antem ulang lagi Ya di Waktu asar Atau waktu maghrib malam 20 kali lagi Seperti itu ya Ya benar-benar bisa kita lanjutin ya Ini gimana Seth Karena ngafalnya bukan lewat otak gitu Seth Terus lewat mana Kayak lancar bicara aja Tapi gak ngerekam di kepala gitu Masa? Kalau hafal pasti ngerekam kepala Kan Kayak Ngafal Misalnya kayak ngafal ayat Quran gitu Seth Kan gak tau warnanya terus Harapannya juga gak kebayang gitu Seth Kalau gak tau artinya Ya tinggal dilihat Penjelasannya Ya itu nanti ya Disarahnya Tapi intinya Kalau antem hafal itu Pasti masuk Ke otak Gak mungkin Gak kerekam di otak Allaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaalaala Terima kasih.